Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil untuk kuas kecerdasan buatan. Di sini saya Abdul Mubarak dengan NIN 170975033. Di sini saya akan menjelaskan pemoparan hasil dari jurnal yang berjudul Identification of the Maturity Level of Carica Papaya Using the K-Neil Snakeboard. Di sini saya resingkat akan menjelaskan tentang citra digital untuk mengetahui apakah sebuah buah papaya itu sudah matang atau tidak. Nah langsung selanjutnya. Selanjutnya di sini untuk daftar isinya yang pertama, lingkasan, berdua teknik atau algoritmanya, lalu hasil, dan keterbatasan atau keunggulannya, atau kesimpulannya. Ini pada pertama ini ringkasannya. Di sini sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari pengelompokan kegiatan ekonomi. Dalam pengelompokan kegiatan ekonomi, sektor pertanianlah yang tergolong di sektor primer. Penentuan kematangan yang tepat saat panen sangat penting untuk mendapatkan buah yang berkualitas baik. Bau buahan yang panen cenderung lebih lembut dan lebih kenyal dan menghasilkan rasa yang hambar. Penelitian ini bertujuan untuk membantu petani papaya dalam mengenali tingkat kematangan papaya, sehingga dapat secara efektif menentukan tingkat kematangan buah papaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode K-Nerus-Nikborn. Tingkat keberhasilan identifikasi kematangan buah papaya dipoleh dengan menggunakan metode percobaan K-Nerus-Nikborn dengan tingkat keberhasilan 100%. Dari hasil identifikasi yang dipoleh, menghasilkan dua output. Yang pertama adalah 100% dengan hasil citra mentah dan 100% dengan citra matang. Untuk teknik atau algoritmanya, ini algoritmanya menggunakan K-Nerus-Nikborn adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Ini adalah salah satu metode paling sederhana untuk memecahkan masalah klasifikasi. Metode K-Nerus-Nikborn sering menghasilkan hasil yang lebih baik daripada metode serupa lainnya. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam algoritma K-Nerus-Nikborn. Ini ada DIJ sama dengan akar sigma NK sama dengan 1 dalam kurung KIK dikurangin XJK tutup kurung pangkat 2. Ini untuk keterangannya, jika itu data sampel, XIK itu menguji datanya, lalu dikator DIJ, yaitu jarak antara dua vektor I dan J. Di sini untuk hasilnya, ini dalam proses desain untuk penerapan identifikasi kematangan buah kopaya berdasarkan warna menggunakan K-Nerus-Nikborn dalam melakukan proses identifikasi kematangan buah kopaya. Penulis di sini membaginya ke dalam proses pengujian dan proses identifikasi. Yang pertama ini adalah proses pengujian atau percobaan proses. Di sini berikut adalah arsitektur proses pengujiannya. Yang pertama adalah image atau gambar. Baru fitur extraction atau ekstrasi. Baru labeling atau labelan. Baru di sini ada training atau percobaan atau pelatihan. Di sini pada gambar, penulis menggunakan enam jenis gambar papaya yang terdiri dari tiga gambar papaya matang dan tiga gambar papaya yang belum matang. Kemudian penulis membuat folder yang berfungsi untuk mengakomodasi enam gambar latihan tersebut. Program ini akan membaca enam gambar melalui folder yang dibuat oleh penulis sebelumnya. Baru di selanjutnya ini ada ekstraksi. Ekstraksi atau ekstraksi fitur merupakan proses pendapatan bobot dari enam gambar yang sebelumnya berdasarkan nilai dari RGB atau warnanya. Sebelum proses ekstraksi fitur, penulis membuat tahap mengurangi ukuran gambar. Yang di sini akan bertujuan untuk mempercepat proses transfernya. Baru di sini ada pelabelan atau labeling. Pelabelan membuat proses pemberian nama berdasarkan bobot yang telah diketahui. Sebelumnya, dalam proses pelabelan, penulis mengkategorikan menjadi dua jenis, yaitu papaya matang dan papaya mentah. Di sini ada percobaan atau training atau pelatihan. Di sini penulis melakukan proses pelatihan pada set data yang bertujuan untuk meningkatkan proses identifikasinya. Baru di sini ada proses yang keduanya itu proses identifikasi berikut. Ini adalah aspek to proses identifikasi. Pertama seperti kayak sunnya, image atau citar gambar, fitur extraction, labeling, identifikasi. Untuk yang di sini, gambar ini penulis menggunakan enam gambar juga, papaya yang terdiri dari tiga gambar. Papaya yang matang dan tiga gambar papaya yang belum matang. Kemudian penulis membuat folder untuk menyimpan enam gambar tersebut. Program ini akan melakukan pengenalan masing-masing citra papaya. Para penulis memasuki gambar papaya satu persatu untuk melakukan proses modifikasi yang lebih kompleks. Baru ini kedua fitur, ini ekstrasi fitur ekstrasi. Ini proses mendapatkan bobot dari gambar input berdasarkan nilai seperti merah, hijau, dan biru, RGB. Sebelum proses ekstraksi fitur penulis membuat, tahap untuk mengurangi ukuran gambar. Hal ini pertujuan untuk mempercepat juga identifikasinya. Di sini pelabelan, pelabelan adalah proses pemberian nama berdasarkan bobot yang telah diketahui sebelumnya. Dalam proses pelabelan ini penulis mengatakurikan menjadi dua jenis seperti yang sebelumnya yaitu papaya mentah dan papaya matang. Yang keempat ini identifikasi, identifikasi itu proses penentuan gambar input. Proses identifikasi ini pertujuan untuk menentukan apakah gambar input memiliki kategori mentah atau sudah masak atau matang. Di sini, kelima ini hasil identifikasi atau hasil implementasinya. Di bagian sini ada penulis membangun perangkat lunak sederhana untuk memperdeksi kematangan buah papaya. Juga di sini penulis pertujuannya dalam membangun perangkat lunak ini adalah untuk membuktikan algoritma yang digunakan oleh penulis. Oleh penulis dan untuk mengwujudkan hasil desain penulisnya. Terus lanjutnya di sini ada beberapa gambar. Gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Gambar 3 dan gambar 4 adalah pelaksanaan bagian pelatihan pada gambar 3. Di sini dapat menampilkan berat ekstraksi fitur berdasarkan warna RGB. Penulis menggunakan 6 gambar untuk ekstraksi fitur di bagian pelatihan. Kemudian penulis juga menampilkan database yang belum terisi. Database akan digunakan untuk proses pelabelan. Ini pada gambar 4. Penulis menampilkan hasil pelabelan berdasarkan kumpulan data. Dalam proses pelabelan ini, penulis juga melakukan proses training atau percobaan. Tujuan penulis untuk melakukan proses percobaan dan pelatihan ini agar aplikasi dapat memprediksi kematangan buah pepaya dengan baik. Baru pada gambar 5, di sini implementasi. Implementasi dari identifikasi. Gambar 5 memperlihatkan 6 gambar sisipan yang telah didififikasi oleh perangkat lunak. Yang dibangun oleh penulis. Di mana sebelum perangkat lunak mengidentifikasi gambar, input, gambar input telah melewati tahap pengurangan gambar, ekstraksi pelabelan fitur, dan proses identifikasi. Dalam proses identifikasi kematangan buah pepaya, penulis menggunakan 12 gambar yang terdiri dari 6 gambar pelatihan dan 6 gambar pengujian. 6 gambar pelatihan terdiri dari 3 gambar buah pepaya matang dan buah pepaya mentah. Dalam proses identifikasi, penulis juga menggunakan 6 gambar tes. Penulis juga menentukan akurasi metode kali ini snakeboard. Penulis menggunakan persamaan. Ini persamaan sebagai berikut. Jadi persamaan di atas, penulis dapat mengetahui tingkat akurasi sebagai berikut. Ini 12 per 12 kali 100%. Dapatkan hasil 100%. Secara umum, tingkat keberhasilan identifikasi buah pepaya secara besarnya adalah 100% tingkat akurasi dalam gambar yang matang dan belum matang. Dapat dilihat pada tabel di sini. Di sini ada kategori pepayanya. Ripple atau pepaya yang matang dan unrip atau pepaya yang tidak matang. Di sini number of sample-nya. Ada 6 yang matang dan 6 yang tidak matang. Ini pencocokannya ada 6 yang dimatang dan 6 yang belum matang. Di sini untuk error-nya tidak ada dan hasil akurasinya itu 100% untuk dua-duanya. Ini untuk keterbatasan atau penggunaan kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengidentifikasi kematangan pepaya menggunakan metode The Carnary Snakeboard. Selama proses identifikasi, satu proses hanya dapat menerima satu input parameter warna. RGB atau merah, hijau, biru. Setelah pengujian dengan metode Kalina Snakeboard, tingkat akurasinya 100% dalam gambar yang matang dan belum matang. Di sini untuk saran selanjutnya. Ini untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian menyarankan untuk menambahkan jumlah data pelatihan dengan data pengujian dan membandingkan dengan metode-metode yang lain selain Canary Snakeboard. Nah, sekian untuk dari penjelasan pemaparan hasil jurnal di penelitian ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.